Oke, halo selamat malam kawan-kawan komunitas kalian Indonesia kembali lagi di meetup online bulanan kita di bulan Februari kali ini dengan tema diskusi mengenai current ecosystem. Hari ini saya Andres, pengurus komunitas kalian Indonesia, ditemani juga sama ada Mbak Fani, ada Mas Felix, dan juga Mas Kalibur. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Fani. Halo, teman-teman. Pertama saya Fani, hari ini saya jadi pengurus komunitas kalian Indonesia kembali lagi di rumah. Thank you. Oke, thank you Mbak Fani. Mungkin Mas Felix bisa open mic. Ya, halo selamat malam. Nama saya Felix, saya dari pengurusnya Cardano Hub Surabaya. Oke, thank you Mas Felix. Mungkin Mas Kalibur mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo, salam kenal. Saya Kalibur. Saya juga salah satu pengurus dari Cardano Hub Surabaya dan juga Komunitas Indonesia ya. Jadi hari ini kita mau bareng-bareng membahas tentang topik yang cukup seru ya. Yang pertama masalah Levi dan juga JPEG Store dan juga Create Wallet ya. Mungkin hal-hal yang udah nggak baru ya bagi orang yang pertama kali udah pernah di ekosistem Cardano ya. Cuman kita mau ulang lagi ke awal biar kita sama-sama tahu. Dan yang kedua adalah kita bahas tentang DEX juga dan Liquid Pool, sorry, untuk farming di ekosistem Cardano ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Kalibur. Kita mulai aja. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Oke, thank you. Oke, buat teman-teman yang udah join hari ini. Jadi kita waktunya 2 jam. Temanya hari ini ntar saya akan mulai dari pengenalan mengenai ekosistem Cardano dulu. Ada proyek apa aja di Cardano. Kemudian nanti habis itu saya akan membahas sedikit tentang laporan dari mesari mengenai Cardano di tahun 2023. Kemudian habis itu saya akan membahas mengenai hasil voting results di FUN11 proyek Katalis Cardano kemarin. Habis itu setelah saya sesi satu selesai, ntar ada sesi tanya-jawab kalau ada pertanyaan. Kemudian kita masuk di sesi kedua. Ntar ada Mas Felix yang akan jelasin mengenai NFT. NFT marketplace JPEG store sama Levi lending dan borrowing di pakai NFT. Habis itu kita ada revolts. Jadi teman-teman stay di sini untuk berapa orang pemenang? Tiga orang pemenang ya kalau nggak salah. Ntar akan dapat ada. Kemudian ntar di sesi ketiga, Mas Kalibur akan jelasin mengenai apa itu DeFi secara general. Kemudian masuk ke DEX, MinSwap DEX. Dia akan jelasin juga mengenai tadi liquidity provider, yield farming, permanent loss, dan lain-lain. Habis itu terakhir, Kalibur juga akan jelasin mengenai spectrum finance. Kurang lebih itu sih agenda kita hari ini. Jadi kita mulai aja. Buat teman-teman yang baru join atau yang belum tahu Cardano, mungkin bisa cek. Ntar, saya share dulu. Mana chatnya. Oke, ini saya sudah share. Link di chat. Teman-teman bisa buka. Ini salah satu website yang dibuat oleh komunitas Cardano Cube. Jadi dia sudah list semua project yang ada di Cardano. Dia bagi dua tab, utility project. Selanjutnya NFT project. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan cek aja. Misalkan ada utility project. Di sini ada di list. DEX yang ada di atas blockchain Cardano. Mulai dari Axotrade, DEX Hunter, MinSwap, SundaySwap. Hari ini kebetulan Kalibur akan jelasin mengenai MinSwap DEX. DEX itu apa? DEX itu decentralized exchange. Tempat kita bisa swap dari satu token ke token lain yang jalan di atas blockchain Cardano. Kemudian wallet. Ini juga hal yang penting. Jadi baik juga wallet yang dibikin oleh komunitas. Terus ada juga wallet yang dibikin oleh entitas resmi. Kayak LES Wallet. Kemudian DEDALUS Wallet. Euro Wallet dibuat sama Yamurgo. Kemudian ada beberapa hal yang lain. Kemungkinan nanti Felix di sesi kedua akan jelasin mengenai Eternal Wallet. Gimana cara kalian bikin wallet dan cara konekin ke DApps. Decentralist Applications. Bisa dicek sendiri ya. Jadi sudah ada banyak project yang jalan maupun lagi dikembangin. Kalau nggak salah hari ini si Felix nanti di sesi kedua juga jukakan bahas mengenai lending borrowing. Si Levi lending borrowing NFT di Cardano. Sama marketplace ada JPEG Store ya. Tapi bukan di sini. Ada di NFT Project kalau nggak salah. Nah ini JPEG Store. Tempat kalian bisa beli NFT dan kalian bisa jual NFT juga di atas blockchain Cardano. Itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di chat. Karena kita nggak buka open mic. Jadi nanti di setiap akhir sesi kita akan buka sesi Q&A dan kita akan jawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Kurang lebih gitu. Untuk detailnya silahkan kalau mau cek. Link yang tadi saya udah kasih. CardanoCube.com Terus hal kedua yang akan saya bahas hari ini. Itu mengenai laporan dari Mesari mengenai blockchain Cardano di tahun 2003. Saya coba share aja. Di chat. Buat teman-teman yang tertarik. Pengen tau gimana sih perkembangan Cardano selama setahun terakhir dari 2022 sampai 2023 akhir. Itu bisa dicek aja nih di laporannya Mesari. Matriksnya seperti apa. Financial analysis. Kalau buat saya sih karena saya orang teknikal. IT lebih tertarik ngeliatin network Cardano itu gimana sih. Analisanya, perkembangannya. Kemudian yang staking itu berapa banyak. Kalian juga bisa cek ekosistemnya kayak gimana. Total value lock-nya naik atau enggak. Kalau kalian lihat di sini. Di apps transactions-nya naik atau enggak. Kayak gitu sih. Ini juga menarik nih kalau kalian ngeliatin DeFi-nya. Decentralized Finance. Nah itu. Total value lock-nya naik terus. Jadi bisa baca sendiri. Karena saya bukan orang ekonomi. Jadi enggak bisa ngejelasin detail mengenai ekonominya. Tapi saya ingin share aja sih link-nya ke kalian. Jadi kalian bisa cek sendiri ya. Oke. Itu aja. Yang akan saya lebih bahas lebih banyak adalah tentang Project Catalyst. Nah. Minggu kemarin atau dua minggu yang satu setengah minggu yang lalu. Itu hasil voting Catalyst fund 11 sudah keluar. Buat kawan-kawan yang belum tahu Project Catalyst itu apa. Jadi Project Catalyst itu merupakan salah satu project-nya Cardano. Di mana kita itu punya treasury atau punya cash bersama. Cash-nya itu dari mana? Cash-nya itu dari setiap kali kalian melakukan transaksi. Sebagian dari transaksi itu disimpan di treasury-nya Cardano. Dan itu dipakai buat funding. Teman-teman yang ngajuin proposal. Yang ingin membuat project di atas Cardano untuk kembangin Cardano. Oke. Untuk link-nya bisa saya share juga. Sebentar. Project Catalyst. Jadi yang tertarik bisa apa saja sih di Project Catalyst mungkin saya jelasin dikit dulu. Jadi biasanya lamanya sih sekitar 4 bulan sampai 5 bulan ya. Satu round fund-nya itu. Kalian bisa masukin proposal. Terus bisa sub-in proposal. Terus kalian bisa jadi voter juga. Minimal itu harus punya 500 ada untuk bisa ngevote. Itu ada aplikasinya Catalyst Voting Apps. Kalian akan ngevote proposal mana sih yang layak didanain dan menurut kalian itu bisa ngembangin Cardano ke depannya. Nah selain itu role selainnya adalah community reviewer. Ini biasanya juga dibayar. Jadi setiap kali ada proposal yang masuk. Itu kan nggak semua proposalnya bagus ya. Nah itu proposalnya itu harus dicek sama reviewer. Dia tuh bakal bisa nyelesaikan nggak kalau didanain. Dia tuh minta dananya kelebihan atau keukuran. Kalau keukuran kemungkinan projectnya juga akan gagal di tengah jalan. Terus orang-orang dibaliknya timnya oke atau nggak. Nah itu biasanya setiap kali. Kalau kalian jadi community reviewer biasanya dibayar. Saya lupa kalau nggak salah dibayar sekitar 25 ada per review untuk level 0. Sampai 50 ada per review untuk level 1. Detailnya mungkin saya bisa buka. Mana sih project catalyst document ini. Ini defaulting. Sorry default 11 documentation. Kalian bisa baca sendiri sih di sini. Saya share aja nih. Dokumen project catalyst. Karena setiap fund itu beda-beda paymentnya dan lain-lain. Jadi yang tertarik kita kan bahas lebih lanjut tapi nggak sekarang. Karena sekarang itu baru di akhir fund 11. Fund 12 kurang lebih kira-kira kan mulai di awal April. Jadi yang tertarik ngajuin proposal. Kalian punya project kayak oh saya mau bikin workshop di universitas saya. Saya ingin bikin decentralized applications. Saya butuh dana. Nah saya mau bikin open source library buat para developer. Itu silahkan aja. Masukin aja ke sini. Nah kita coba lihat lagi yang di fund 11. Ini ada dari fund 1 sampai fund 11. Datanya ada semua. Saya buka ini fund 11. Nah alokasi dana nya berapa sih yang diterima di fund 11. Kalian bisa lihat di sini ada 49 juta ada. Ada 6 kategori. Terus ada 300 proposal yang ke funding di fund 11 ini. Dari total yang masuk 920 proposal. Yang kevote ada 307 ribu wallet. Nah kategorinya ada apa aja. Singkat aja ada 6. Satu itu kalau kalian punya konsep mau bikin project. Solusi ini udah ada prototipenya. Product berarti udah ada produk jadinya. Jadi tergantung challenge-nya. Masing-masing ada budgetnya 7,5 juta. Ada. Kemudian untuk developersnya ada yang current open. Jadi kalau kalian mau bikin open source library. SDK. Software development kit. Nah itu bisa masuk ke sini. Tapi kebanyakan yang teman-teman biasanya bisa join itu yang Cardano Open Ecosystem. Jadi kalau kalian mau bikin YouTube channel. Yang ngejelasin tentang Cardano. Kalian mau ngelakuin translations. Terjemahan. Kalian mau bikin workshop seperti ini. Kalian mau bikin komik. Kalian mau ngadain meetup. Minta dana. Masuknya ke Cardano Open Ecosystem. Kemudian terakhir ini kalau kalian mau improve. Sistem di Catalyst. Itu bisa masuk ke sini. Proposalnya. Ada 2 juta. Ada budgetnya. Kurang lebih kayak gitu. Detailnya saya nggak akan jelasin Catalyst di sini. Kita biasanya ngejelasin mengenai Catalyst. Biasanya di sebelum setiap fun mulai sih. Ntar kurang lebih. Berarti di Maret mungkin kita jelasin mengenai project Catalyst lebih detail lagi. Atau mungkin di awal April. Oke. Yang saya mau bahas hari ini adalah voting result-nya. Kalian klik aja di voting result. Saya share aja ini link-nya. Oke. Bisa di-check. Ini ada glossary-nya juga. Jadi buat teman-teman yang bingung tentang proposal itu apa. Uniquality itu apa. Yes votes, up votes. Sorry. Yes votes sama abstain. Sudah nggak ada no votes atau down vote di fund 11. Nah. Saya coba jelasin aja hasilnya. Jadi. Kalau kalian lihat di sini. Under 920 proposal. Itu kan dibagi jadi 6 kategori ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat nih. Kita buka aja Cardano Open Ecosystem. Yang kebanyakan teman-teman dari Indonesia masukin proposalnya ke sini. Kita buka. Klik plus di sini. Sorry. Kita lihat nih. Yang paling atas itu. Yang didanain itu dari Jepang. Dia mau bikin community led Cardano Samis di Jepang. Itu ada 540 wallet yang ngevote. Dengan total yes vote sebanyak 279 juta. Nah. Dia minta dana berapa? Dia minta dana 198 ribu ada. Karena maksimumnya kalau nggak salah 200 ribu ada di kategori ini. Total fund-nya kan 10.500.000. Jadi 10.500.000 dikurangin 198 ribu. Sisanya remainingnya 10.302.000. Nah. Untuk bisa ke voting. Atau sorry. Biar bisa ke funding. Itu minimal harus 1% dari total voting power yang masuk di fund 11. Kita coba lihat. Ini ada penjelasannya juga di atas. Kalau kalian buka-buka. Jadi minimal untuk bisa ke funding. Atau approve. Itu harus punya 1% dari total registered. Coba kita lihat registered powernya berapa sih di fund 11 itu. Sebentar ya. Saya coba cek. Tadi kalau nggak salah ada di depan sini. Ini total voting cash-nya. Di sini nggak ada penjelasannya. Nanti kita akan kelihatan. Coba kita lihat. Ini kan turun-turunnya dikurangin. Di funding-funding-funding-funding. Sampai yang nggak ke-funding itu di... Nanti ya saya turun dulu. Nah ini. Not to prove. Kenapa not to prove? Padahal masih ada sisa 1 juta ada di sini. Dia cuma minta dari Vietnam. Dia minta 146.000 ada. Masih ada sisa duit 1,3 juta ada. Kenapa dia nggak not to prove? Padahal dia ada yang nge-voting ada 44 juta ada. Karena 1%-nya tuh di 45 juta ada kalau nggak salah. Jadi dia tuh tinggal kurang dikit lagi. Ini Indonesia juga nih. Yang mau buka current center di Bali. Dia minta 200.000. Remaining-nya masih ada sisa segini. Tapi dia nggak sampai 1% dari total voting power yang ada. Berarti x 100 berapa tuh. Sekitar 4,4 miliard ada ya. 4,4 miliard ada berarti. Itu 100% ya. Jadi ada 4,4 miliard ada. Total voting power-nya. Tapi dia nggak sampai 1%. 1%-nya 4,5 miliard ada. 1%-nya berarti 45 juta. Dia nggak sampai. Ini Indonesia juga ada nih. Dari UGM. Itu nggak ke-funding juga. Padahal cuma minta kecil. Karena dia nggak sampai 1%. Terus ada beberapa juga proposal kita. Di sini ada 2 file-nya juga. Kita masukin untuk bikin workshop untuk Carano Developers Community Indonesia. Kita minta 61.000. Itu nggak ke-funding juga. Karena nggak sampai 1%. 1%-nya 45 juta. Ada. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ngecek hasil voting di FUN11. Tadi saya udah taruh link-nya di chat. Silahkan di-check sendiri. Kalau yang tertarik untuk ikut di FUN12. Nanti kita akan jelasin. Mau ikut sebagai proposer. Kalian punya ide. Kalian masukin proposal kalian. Kemudian ya udah tinggal nunggu hasil voting seperti apa. Atau kalian mau jadi voter. Kalian punya 500 ada. Kalian bisa voting juga. Itu juga dapat reward. Untuk informasi aja. Untuk reward yang di FUN11 ini. Sebagai voter maupun community reviewer. Kalau nggak salah itu akan dibayar di pertanganan bulan Maret. Jadi bulan depan sih. Barengan dengan turunnya dana pertama untuk funded proposal di FUN11. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di sini. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Sigit Prakoso. Bertanya. Kalau kita mengajukan proposal terkait workshop di kampus. Dan kalau disetujui ada laporan pertanggung jawaban. Ya ada. Jadi. Setiap kali kalian ke funding. Itu dananya nggak turun 100% di awal. Jadi biasanya dibagi jadi beberapa tahap. Jadi biasanya dibayar per bulan. Tergantung progres kalian. Kalau kalian nggak ngelakuin progres lagi. Jadi disuruh bikin milestones. Milestones per bulan. Atau milestones per dua bulan. Atau milestones maksimum per tiga bulan. Itu kalau kalian nggak nyampe ke milestones berikutnya. Kalian harus ngelarin dulu milestones-nya. Baru di budgetnya diturunin lagi. Dan di akhir kalau nggak salah. Harus masih ada sisa sekitar 10%. Untuk final milestones. Baru dibayarin. Kalau udah kelar semua. Nah pertanggung jawabannya ke siapa? Pertanggung jawabannya ke semua orang. Ke publik. Ke seluruh pemegang ada. Tapi ada tim katalis IOG. Input-output global. Yang nge-checkin hasil progres kalian. Dan juga ada tim dari publik juga. Namanya apa sih? Kalian harus masukin proof of achievement. Itu nanti ada yang nge-check dari publik juga. Yang ditunjuk. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Mas Sigit. Ada pertanyaan lagi mengenai project katalis. Kalau kalian tertarik. Ada yang namanya katalis voting apps. Bisa install aja. Ini saya share di chat juga. Biasanya loat sini sih. Jadi kalian install. Terus kalian registrasi dulu lewat wallet kalian. Kemudian nanti kalau ada snapshot-nya. Biasanya kalau nggak salah sebulan sebelum voting-nya mulai. Habis itu nanti ada countdown-nya. Voting akan mulai kapan. Anggalnya jelas. Habis itu kalian tinggal voting proposal yang kalian kira-kira oke. Kalian voting yes. Maka proposal itu kan dapat. Misalkan kalian punya 50 ribu ada. Berarti kalian punya 50 ribu voting power. Setiap kali kalian voting yes. Dia akan tambah plus 50 ribu. Untuk proposal ini. Dan untuk voting ini kalian nggak dikenakan biaya. Selain registrasi di awal aja kena transaction fee. Kalau nggak salah 0,17 ada. Itu doang sih. Ada pertanyaan lagi seputar project katalis. Katalis voting app. Atau mungkin ada pertanyaan seputar project-project di atas karyano dulu. Kalau nggak mungkin habis ini kita bisa masuk ke sesi kedua. Yang akan dibakukan oleh Bro Felix. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu saya stop sharing aja dulu. Oke. Mungkin Mas Felix bisa mulai sesi kedua. Mas Felix akan ngejelasin mengenai NFT. Non-fungible token. Mulai dari cara bikin wallet. Terus jelasin mengenai transaksi jual-beli di NFT marketplace di JPEG store. Sama lending borrowing NFT di decentralized applications di apps Levi. Mas Felix udah siap? Oke. Udah. Oke. Bisa share. Ini masih ada pertanyaan. Ya. Saya coba jawab dulu sambil mungkin Mas Felix bisa share screen. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Balan Aji. Bang Andreas ada opini dan pendapatnya untuk Fundsum 11. Kenapa cuma satu proposal yang dapat funding kalian dari Indonesia? Oke. Setelah saya coba. Jadi kalau nggak salah dari Indonesia itu ada yang masukin sekitar sebanyak 7 atau 8 proposal ya. Dan kebaikan proposalnya masuk di kategori yang sama. Cardano Open untuk, apa tadi namanya? Kategorinya kita masuk ke Cardano Open Ecosystem. Yang ke funding itu kalau nggak salah proposalnya Broyan, Broyan Tirta. Dia masukin untuk ngajarin development di atas blockchain Cardano kerjasama dengan UGM. Nah, dia kalau nggak salah masukin di Fundsum 10 juga tapi waktu itu nggak ke funding. Kalau menurut saya kenapa teman-teman nggak ke funding? Itu karena banyak teman-teman global yang lainnya itu kurang ngerti proposal kalian seperti apa. Satu mungkin harus lebih dijelasin lagi detail milestone-nya seperti apa. Kedua, kalian sebagai proposer juga harus aktif ikut kayak Adia Fest untuk ngejelasin untuk presentasi proposal kalian itu seperti apa. Biar lebih banyak teman-teman global yang nge-voting proposal kalian sih. Kalau menurut saya itu. Jadi, proposal-proposal yang biasanya ke funding dari Fund 7, Fund 8, Fund 9, Fund 10 dari Indonesia. Itu kebanyakan proposernya ikut juga presentasi di Adia Festival atau di town hall-town hall global lainnya. Seperti di Latin America, di European Town Hall. Jadi, kalian harus presentasi biar teman-teman global lainnya itu juga tahu proposal kalian itu apa. Dan kalau menurut mereka proposal kalian oke, mereka biasanya akan bantu upvote. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Balan Aji. Jadi, menurut saya kurang promosi atau kurang presentasi. Oke. Saya kasih waktunya ke Mas Felix. Silahkan Mas Felix. Mungkin bisa mulai aja. Share screen. Oh, sama karena banyak teman-teman yang baru juga. Yang baru join. Mungkin bisa dijelasin basic juga. Wallet itu apa. Kemudian marketplace itu apa nantinya. Dan lending borrowing itu apa. Thank you Mas Felix. Silahkan. Masih ke mute Mas Felix. Oke, sudah. Ya, silahkan dimulai. Jadi, ini caranya untuk kalian bikin wallet di Eternal ya. Jadi, yang pertama kalian itu buat Eternal Wallet itu melalui Google Chrome di extension-nya. Lalu, setelah kalian masuk, kalian itu sampai tampilannya kayak gini ya. Lalu, jangan lupa di atas ini di pin. Setelah itu kalian add wallet. Jadi, kalau kalian yang sudah punya seed price-nya, kalian tinggal pakai yang restore ya. Tapi kalau kalian masih belum punya, kalian pakai yang create wallet ini. Jadi, kita kasih nama contoh satu. Lalu kita kasih password-nya. Lalu kita kasih password-nya. Mungkin sedikit menambahkan aja. Jadi, Mas Felix ini akan mulai dari ngejelasin. Gimana cara kalian ngebuat wallet di Eternal. Eternal ini salah satu wallet buatan komunitas. Tapi kalau kalian punya wallet lain, nggak apa-apa juga pakai wallet lain silahkan. Yang di-support sama di apps. Nah, setelah itu di-continue. Nanti akan keluar 24 kata-kata ini ya. Jadi, kalian simpan nanti 24 kata-kata ini. Dan 24 kata-kata ini jangan sampai hilang ya nanti. Ini jadi nanti kalau kalian mau pindah wallet seperti ke Nami atau mau ke Facebook itu, kalian bisa restore pakai 24 kata-kata ini. Setelah kalian simpan, kalian ketik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, setelah kalian tulis 24 kata-kata itu, kalian centang. Kalau sudah, kalian continue. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini. Nanti kalian tinggal sambungkan dengan di apps apa yang mau kalian pakai. Misalnya, kita buka di jpg.store. Lalu kita konekkan walletnya. Menurutannya Eternal. Tapi jangan lupa, kita konekkan dulu ya. Di klik atas ini. Jadi, sampai dia tersinkronisasi. Kalau sudah, kita ganti dengan Eternal. Setelah. Lalu kita lupa. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Kita coba lihat. Setelah. Setelah. nah ini udah connect ya nah setelah connect kita bisa lihat NFT-NFT apa yang lagi trending misalnya seperti ini ini ada top NFT collection disini kita bisa melihat seperti volumenya berapa terus harga floor-nya itu berapa jadi ini top NFT-nya ya seperti ada Spacebat, lalu ada The App Society, Play Nation lalu disini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan profit dari kita trading di NFT ini oke, mungkin saya potong sebentar ya Mas Felix mungkin bisa di-disconek dulu boletnya mungkin buat teman-teman yang disini mereka penasaran juga sebenarnya sih JPEG Store atau The Apps ini nge-support wallet apa aja sih kayak gitu oh ini ya, jadi buat teman-teman bisa dilihat disini jadi setiap kali kalian connect ke suatu The Apps cek The Apps itu nge-support wallet apa aja disini dia nge-support Eternal ada Flynn, Wallet, ada Gero Wallet Begin, Lace, buatannya IOG, ada Nami buatan komunitas, Typhon Wallet juga Nuvi sama Yoroi jadi sebenarnya kalian gak usah pake Eternal kalau kalian udah punya wallet yang lain silahkan aja yang disupport sama The Apps disini nah mungkin Mas Felix juga bisa jelasin sedikit lagi buat teman-teman yang bener-bener masih baru sebenarnya JPEG Store ini apa sih? dia The Apps apa? dan gunanya buat apa? thank you, silahkan jadi JPEG Store ini adalah marketplace-nya NFT seperti kalau di ETH ada OpenSea jadi konsepnya ini sama jadi walaupun tadi di wallet ini gak ada tulisannya Vesper Wallet ya tapi kalau kita pake Vesper itu bisa kok jadi Vesper Wallet itu adalah wallet yang bisa diinstal di handphone jadi lebih memudahkan kita untuk seperti kita trading di JPEG.store ini melalui aplikasi Vesper Wallet itu jadi di Vesper Wallet itu juga ada browser-nya yang bisa connect ke JPEG.store jadi gak selalu harus pake Eternal ya cuman kali ini kebetulan saya kasih contohnya pake Eternal lalu bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan profit dari trading ini jadi di JPEG.store ini sekarang ada fiturnya itu bisa collection over contohnya seperti NFT ini space park misalnya caranya gimana ini kita bisa lihat ya floor-nya itu floor-nya itu artinya harga paling murah di pasarnya jadi seperti ini ini yang paling murah kan harganya 289 Cardano ya sedangkan di sini base offer-nya itu cuman 210 jadi kita bisa meng-over NFT ini dengan harga yang jauh di bawah floor-nya jadi kita coba kita lihat aktivitinya juga jadi kalau kalian pilih NFT juga itu jangan pilih yang NFT-nya sepi marketnya contohnya seperti ini 10 jam lalu ada laku 12 jam lalu 1 hari 2 hari jadi bukan yang marketnya itu lagi sepi nah caranya adalah kita nanti melakukan collection over misalnya 210 nanti di sini kita tulis saja tadi kan 210 ya jadi kita tulis 211 lalu kita nanti send collection over setelah itu kita tinggal tunggu saja nanti misalnya kalau ada orang yang mau kasih nanti kita akan akhirnya dapat setelah itu baru kita jual di harganya di floor ini misalnya kita turunkan menjadi 288 otomatis kita akan mendapatkan keuntungan dari 289 ini ke 288 ini ke 211 tapi jangan lupa juga setiap marketplace kan juga ada fee-nya ya di sini jadi fee-nya untuk jpeg.store itu sebesar 2% plus ada fee dari developer dari yang membuat art itu siapa jadi misalnya space pack ini kita lihat di kuning-kuning ini ya itu ada 7% royaltinya jadi otomatis saat kita melakukan penjualan itu nanti bakal dipotong sebesar 2% plus 7% ini jadi yang udah pasti itu fee dari marketplace-nya ini jpeg.store 2% lalu kalian lihat setiap NFT itu beda-beda jadi kebetulan ini 7% jadi nanti hasilnya 288 ini dipotong 9% itu net yang kita dapat misalnya contoh 288 dipotong 9% kan 262 terus kita modalnya kan 211 ya jadi 262 dipotong 211 jadi kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar 51,08 cardano ini kebetulan saya ada contohnya jadi bisa kita lihat ya seperti ini jadi kita lihat di activity-nya ini kebetulan wallet teman saya jadi kita lihat activity-nya jadi contohnya seperti ini ini dia terima 202 harganya modalnya accept collection offer 202 lalu dia listing 262 akhirnya lakukan 262 jadi 262 dipotong 9% dipotong 202 jadi keuntungannya dia adalah 36,4 cardano jadi enaknya itu kalau kita di jpeg.store itu kita bisa melakukan trading dimanapun jadi nggak perlu kita pakai laptop atau PC jadi dari HP aja juga udah bisa jadi bisa buat tambahan lah jadi ada contoh lagi yang terbaru seperti ini jadi kemarin itu dia dapat TPI kebetulan TPI-nya agak lumayan bagus ya TPI-nya tipenya yang lebih langka coba kita lihat di TPI by Taptools ini V-nya berapa kita lihat ini royalty-nya 5% V-nya jadi 5 plus 2 7% ya lalu kita lihat modalnya dia 901 di listing 1200 otomatis 1200 dipotong 7% 1116 sedangkan modalnya dia 901 jadi dia dalam waktu satu hari nggak sampai satu hari ya itu dia sudah mendapatkan profit 215 oke Mas Felix sorry saya potong dulu bagus banget nih ada contohnya tadi mungkin bisa dijelasin dulu dari awal buat teman-teman yang masih baru disini kan tadi udah connect wallet bisa dijelasin nggak saya mau beli NFC itu caranya gimana yang transaksi sederhana dulu kemudian gimana saya cara jual NFT saya cara nge-listing oke jadi mohon dijelasin dari basic juga thank you oke jadi kalian tuh harus memilih dulu NFT apa yang akan kalian incar ya yang pertama caranya gimana jadi disini kan udah ada banyak daftar NFT-nya ya bisa kita lihat ada spacebot ada ada App Society ada Clination ada Pavia jadi kalau saran saya kalian tuh lihat yang NFT-nya tuh paling rami marketnya itu paling rami sama harganya itu juga yang jangan terlalu mahal juga harganya apalagi kalau untuk kalian yang baru pertama coba ya jadi misalnya kita lihat yang bosket contohnya kita tinggal klik bosket kalau disini ada banyak pilihan jenisnya dan disini pun juga kita bisa lihat seperti tingkat kelangkaannya ya jadi misalnya kita klik yang ini paling murah 210 itu disini kita bisa lihat di properti propertisnya ini jadi tipenya ini yang furnya itu pakai Tuxedo itu hanya 2,82% itu di harga 500 sedangkan ada ini matanya ada scratch-nya 2,57 jadi semakin kecil semakin langka biasanya NFT itu semakin mahal harganya jadi kalau mau beli caranya gimana tinggal kita klik NFT-nya ini lalu kita klik buy with ada nah ini kan kebetulan wallet-nya masih kosong ya coba saya ganti wallet-nya jadi kalau kalian misalnya punya wallet lebih dari 1 itu kalian jangan lupa mengaktifkan sinkronis ini ya nah sampai udah ada kelihatan wallet-nya udah ganti baru kalian klik disini nah nanti kalian tinggal masukin password kalian sign udah gitu aja caranya mungkin bisa di klik drop-down-nya tadi ada pilihan selain beli pakai ada bisa beli juga pakai credit card oh iya mungkin bisa dijelasin di sini ada pilihannya buy with credit card atau pakai sold juga bisa pakai ETH juga bisa kalau disini terus gimana cara jualnya cara jualnya tinggal kita klik di wallet ini nanti tampilannya akan berubah dan nanti ada my NFT nah ini contohnya NFT-nya jadi misalnya kita mau jual tinggal kita klik sell NFT lalu kita tulis harganya berapa nah nanti bakal kita kelihatan royaltinya ini berapa contohnya misalnya kita jual 100 nanti ya bakal kepotong 100 dipotong 7% jadi kita terimanya hanya 93 jadi kalian jangan sampai lupa sama fee-nya seperti itu dan terus di jpeg.store ini itu ada event-nya ada season-nya jadi setiap season beda-beda ya jadi kalau yang season 2 kemarin itu kalau kita beli NFT-nya itu langsung beli lebih dari 1 atau langsung kita serok 5 biji atau 10 biji itu nanti kita bakal mendapatkan XP lalu XP-nya itu nanti bisa digalikan 3 atau digalikan 5 tergantung nah sekarang kita coba lihat kalau season 3 ini apa ya nah di season 3 ini kita bisa melihat kita kalau menggunakan new collection over itu kita akan menerima 3 kali XP jadi nanti di setiap akhir sesinya nanti akan kita dapatkan XP lalu XP-nya nanti bisa di convert ke token jpg lalu dari token jpg baru bisa kita jual ke cardano jadi ibaratnya ini kita dapat bonusnya jadi banyak benefitnya dari jpg dot store ini lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang Levi mungkin sebelum masuk ke Levi ada beberapa pertanyaan dulu jadi kita coba jawab dulu pertanyaan pertama dari mas Faldrian dia tanya kalau trading NFT itu lebih baik di holdnya short term harian atau mingguan atau lebih baik long term bulanan ini bisa dijawab singkat oke jadi kalau menurut saya kalau di situasi sekarang ini apalagi NFT-nya cardano kan juga harganya lagi stuck sama agak turun jadi mending kalau mau invest untuk jangka panjang silakan cuman kalau menurut saya lebih enak kita sistemnya nge-flip jadi kalau dapat langsung kita jual jadi cuan dikit gak apa-apa daripada nanti harganya tambah turun lagi oke jadi lebih baik itu tapi kalau tujuan awalnya udah mau untuk investasi jangka panjang ya silakan belilah NFT yang yang blue chip yang bagus-bagus seperti Spacebat Dev Society Clinician seperti itu yang komunitasnya udah jelas juga oke thank you jawabannya mas Felix jadi sekali lagi kita disini gak menyarankan untuk invest atau apapun kita hanya secara ilmu saja jadi teman-teman sekali lagi harus melakukan research sendiri do your own research Dior ini juga non-financial advice jadi sekali lagi pelajarin kita cuma share ilmu saja udah teman-teman yang ada aktif melakuin trading atau sebenarnya kita sebenarnya ingin nge-share ke kalian tuh ini ada Desenras applications JPEG store tempat dimana kalian bisa jual beli NFT kurang lebih itu kemudian pertanyaan kedua dari Mas Arman mungkin bisa dijelaskan resiko trading NFT itu apa aja ya nah mungkin Mas Felix udah punya pengalaman bisa dijelasin resikonya ada apa aja sih kalau resikonya sih ya cuma harganya turun aja ya kan kalau NFT kan beda sama token ya kalau kita mau jual gak bisa langsung walaupun bisa langsung harganya selisihnya juga lumayan karena bakal ada potongan lagi jadi seperti potongan yang tadi saya jelaskan potongan 2% plus royaltinya berapa ada yang 5 ada yang 7 ada yang 9 jadi resikonya kalau harganya turun cuman kalau sekarang kan emang harganya sudah lumayan turun ya jadi otomatis resikonya lebih kecil daripada waktu kemarin-kemarin waktu tinggi-tingginya itu sama mungkin kalau NFT baru mungkin banyak yang skam juga ya jadi kita harus benar-benar lihat komunitasnya pasarnya dan NFT itu udah lama atau masih baru karena kalau NFT masih baru kan pasti bakal jadi trending ya karena dia masih diminting masih apa masih panas-panasnya lah mungkin masih digoreng sendiri sama bandarnya seperti itu oke thank you mas Felix jadi sekali lagi buat mas Arman dan teman-teman disini selalu berhati-hati selalu cek dulu selalu cek lagi dan cek lagi tanya ke teman-teman di telegram komunitas Karanudano Indonesia kalau gak salah kita juga ada komunitas CNFT ID mungkin mas Kalibun atau mas Felix bisa share link invitations ke telegramnya CNFT ID disitu banyak teman-teman yang trading NFT tiap harinya jadi teman-teman bisa tanya disitu aja kalau nanya prospeknya gimana untuk proyek tertentu ini skem atau bukan atau kapan dia jualnya kapan bisa mintingnya nah itu schedule-nya teman-teman CNFT ID mereka lebih tahu dibandingin kita oke gitu aja mungkin pertanyaan Mas Faldrian bisa dijawab di CNFT ID ya soalnya kita gak ngebahas mengenai prospek suatu proyek kedepannya gimana disini oke thank you Mas Felix jadi kita karena waktunya terbatas kita langsung lanjut aja ke topik berikutnya tentang Levi ya oke tentang Levi ya saya coba jasain dikit aja oke jadi ini Levi kita udah pernah bahas juga tapi ini mau dibahas lebih detail sama Mas Felix tentang DFS untuk lending borrow NFT masih tentang NFT silahkan Mas Felix ya jadi Levi itu konsepnya simpan pinjam ya jadi kalau di dunianya itu seperti pegadaian jadi kalau kita ada uang nganggur kita bisa pinjemin atau kalau misalnya kita ada NFT kalau kita butuh uang butuh Cardano sedangkan kita punya NFT itu NFT kita bisa kita gadaikan kita jaminkan kolateral jadi yang pertama kita buka Levi dulu setelah itu seperti biasa kita konekan walletnya dulu pilihannya juga sama ya jadi ada Vesper ada Nuvi ada Typen jadi kalian bisa lihat sendiri jadi kalau dari HP biasanya tetap pakai Vesper lebih enak daripada Eternal lalu setelah itu di Levi itu juga ada V nya juga disini itu bisa kita lihat disini jadi ada level 0 1 2 3 jadi kalau awal-awal pasti level 0 itu V nya kena 1,25% dari kita minjeminnya berapa lalu ke level 1 1,2 lalu level 2 itu 1% dan level 3 itu 0,75% jadi selisihnya dari level 0 sama level 3 ini lumayan banyak ya 1,25 sama 0,75 lalu caranya naikin level ini gimana jadi kalau mau naikin level itu kita harus meningkatkan volume trading kita jadi kebetulan ini saya udah di level 2 itu syaratnya kalau gak salah itu 100 ribu jadi kita harus volume 100 ribu cardano sedangkan untuk mencapai level 3 kita harus 500 ribu dan jangan lupa kita harus juga punya NFT nya NFT nya itu NFT kotas sebentar nah ini citizen ini jadi kita pertama harus membeli NFT ini nanti kita masukkan di profile kita ini oke terus selanjut ini contohnya ya misal ini kita ada The App Society ada space berada di sini ya lalu di sini kita bisa melihat highest offer nya itu berapa di sini ini jadi artinya highest offer itu artinya ada orang yang mau meminjamkan uangnya sebesar 1760 cardano sedangkan harga floor nya The App ini 2600 jadi selisihnya lumayan banyak ya di sini lalu di sini ada yang lagi berlangsung ini current pool nya ini itu sebesar 3720 dan durasinya sebesar selama 14 hari dan di sini bunganya 128% per tahun jadi nanti kita coba kita land misalnya otomatis kita tadi ini kan 1760 ya jadi kita harus di atasnya misalnya 1774 kalau udah kita klik kita mau berapa misalnya kita 1 kalau udah kita klik di bawah sini kita sign juga di eternal lalu kita bisa melihat juga bunganya ini 56,98 jadi dalam waktu 2 minggu kita mendapatkan bunga sebesar 56,98 tapi jangan lupa bunga ini masih gross ya belum net ya net nya itu nanti 1774 ini yang kita pinjamkan itu nanti dipotong 1,25% oke mas Felix mau nanya dulu mungkin buat teman-teman yang masih gak bingung ini kan kita di landing ya di landing page kita mau pinjemin ini yang kita pinjemin itu NFT atau kita pinjemin ada karda pinjemin adanya nanti ada ada lagi yang kita kita jaminkan NFT kita kalau ini kan posisinya kita lagi ada duit nganggur lalu kita mau pinjamkan ke orang kan dengan jaminan NFT orang tersebut seperti itu baik jadi kalau orang itu gagal bayar NFT nya jatuh ke kita dan NFT nya floor price nya tadi 2600 jadi sebenarnya kita masih ada untung betul jadi kita dapat untung dari spread nya itu oke ini cuma biar teman-teman lain jelas aja ya thank you jadi nanti 1774 ini nanti kita potong fee nya sebesar 1,25% jadi fee nya kurang lebih itu 22,175 jadi nanti kita bersihnya itu kita mendapatkan 56 dipotong 22 jadi kita bersihnya dapatnya 34 cardano selama 2 minggu itu contohnya kalau kita punya cardano nganggur terus mau kita pinjamkan ke orang dengan jaminan NFT jadi nanti setelah kita sign setelah kita oke setelah kita confirm itu nanti kalau ada orang yang mau kalau ada orang yang butuh NFT nya mau digadaikan itu nanti langsung ke kita langsung masuk di wallet kita cuman di wallet kita itu itu hanya tampil di wallet ya tidak bisa dijual atau tidak bisa dipindah jadi sistemnya masih di lock NFT itu nanti sampai kalau orang itu udah jadu tempo masih belum bayar baru NFT itu bisa kita jual lalu sebaliknya kalau kita mau kita yang butuh cardano kita bisa pinjam jadi tadi kan land ya jadi kita klik yang buru lalu kita klik nanti kalau misalnya kita punya NFT ini nanti bakal kelihatan disini nanti kita pinjamnya berapa total yang harus dibayarkan berapa dengan catatan ini bunganya dalam waktu 14 hari itu kurang lebih 4,21% ini lalu disini juga ada kalau di kan NFT ya ini juga bisa token juga contohnya kalau di token itu lebih enak kenapa? karena kita bisa memilih durasinya ada yang 7 hari ada yang 14 hari ada yang 28 hari sedangkan kalau di NFT tadi kan sudah pasti ya jadi misalnya ini durasinya cuma 14 hari kalau yang ini 7 hari jadi tergantung cuman kalau di token ini kita bisa custom ada yang 7 ada yang 14 ada yang 28 hari perbedaannya kalau di token ini ini agak sedikit lebih rumit ya karena contohnya seperti ini token sneak misalnya ini harganya kan 0,00159 ini yang paling tertinggi penawarannya itu sebesar 0,012 jadi kita kalau mau dapat lebih cepat antrianya otomatis kita harus di atas angka ini jadi sewaktu nanti orang itu gagal bayar kita bakal mendapatkan NFT eh sorry mendapatkan token ini seharga 0,012 ini padahal floor-nya kan di 0,16 ya 159 ini lalu bunganya juga sama kurang lebih kalau ini jadi misalnya kita klik ini kita klik lain yang 7 hari langsung kelihatan bunganya 21,56% cuman jangan lupa dikurangin dari fee yang tadi 1,25% kalau kalian masih level 0 terus apa sih kekurangannya kalau di Levi ini jadi di Levi ini ada kekurangannya kekurangannya adalah kalau harganya turun itu rata-rata orang itu biasanya dilepas jadi di Levi ini kan fee-nya kan nggak terlalu mahal ya 1,25% sedangkan kalau di kita mau menjual di jpeg.store itu fee-nya jauh lebih besar kurang lebih minim 7% jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mau nge-hedge atau mau mau hedging itu biasanya mereka melakukannya di Levi jadi kalau NFT-nya nggak turun ya udah mereka bayar bunga 3% tapi kalau NFT-nya turun atau tokennya turun mereka lepas karena fee-nya jauh lebih murah lalu di Levi ini juga kita bisa melihat activity-nya jadi contohnya di activity-fit ini kita bisa lihat kayak di board ini ada berapa 1,2,3,4,5 ini gagal bayar ya jadi langsung masuk ke wallet-nya orang yang tidak dibayar tersebut contohnya ini TP TP ini dia mendapatkan bunga 47,23 Clination 36,11 bunganya jadi disini banyak activity-nya jadi kalau saran saya pilih NFT yang lebih aman ya jadi walaupun bunganya lebih kecil ini misalnya 128% per tahunnya sedangkan ini 572 cuman resikonya juga lebih tinggi jadi high risk high return kalau disini lalu disini kita juga bisa lihat status kita oh sorry ini juga ada jadi nanti kalau kalian sudah sudah berhasil meminjamkan nanti disini ada active loan disini bakal muncul tapi kalau kalian masih antri nanti munculnya bakal di pending loan ini jadi kalau kalian antri nanti keluar disini pending loan nanti kalau sudah aktif baru masuk di active loan dan akhirnya complete loan disini lalu kita juga bisa melihat seperti ini ya complete nya itu yang sudah saya dapatkan seperti ini kalau ini statusnya complete kalau yang statusnya foreclose itu artinya saya tidak dibayar waktu itu contohnya seperti ini harga offernya 5.100 5155 waktu itu floor price-nya turun jadi 3.700 otomatis saya pasti tidak dibayar lalu kita juga bisa melihat statusnya disini saya sudah volume saya sudah 186.000 lalu total yang saya pinjamkan itu 72 kali dan total bunga yang sudah saya terima itu 6052 cardano jadi saya sudah di level 2 jadi fee saya 1% tapi jangan lupa ya kalau kalian mau levelnya ini diproses itu kalian harus punya kotas tadi punya citizen ini nanti kalau sudah punya ini nanti kalian masukkan disini lalu nanti kalian bayar dengan tokennya SOC token dari Levi tersebut dari The App Society mungkin ada pertanyaan oke kita jawab pertanyaan dulu thank you thank you penjelasannya mas Felix ini ada pertanyaan dari mas Didit apakah bisa menjual NFT dari luar ekosistem cardano misalkan NFT dari EOS atau Polygon atau Ethereum bisa dijual disini atau hanya NFT yang oh gak bisa ini khusus hanya untuk cardano kalau pembayarannya bisa menggunakan Solana atau Ethereum cuman kalau mau jual ini khusus yang ada di cardano aja oke thank you jawabannya mungkin belum ada pertanyaan lagi tapi ada pertanyaan dari saya itu kan ada di navigation bar di atas itu ada Pro nah Pro itu fiturnya harus punya NFT tertentu kah atau gimana syaratnya untuk bisa kalau Pro itu cuman tinggal tinggal staking ini tokennya SOJ 7500 ini cuman menurut saya kurang bermanfaat sih soalnya masih apa seperti ini masih coming soon kayak detail statusnya juga masih coming soon juga cuman di extend loan ini aja sih oke jadi fiturnya baru ada extend loan aja sama detail statusnya baru ntar coming soon cuman masih kurang berguna sih untuk sekarang ya oke gak apa-apa kita sharing informasi aja jadi kawan-kawan disini juga ngerti fiturnya ada apa aja di Levi dan kalian kalau mau coba silahkan coba langsung aja ke Levi nya kita hanya sharing ilmu saja kita gak ada saran untuk investasi atau apapun kalian harus selalu tetap Dior do your own research sekali lagi cek dan cek dan tanya ke teman-teman yang lainnya juga jadi gak kena scam oke ada lagi tambahan dari Mas Felix cukupi itu aja oke thank you Mas Felix untuk sesinya keren banget jadi teman-teman disini ngerti tentang marketplace jual beli di jpg.store ataupun teman-teman juga kalau punya NFT kalau kalian mau coba gadain atau kalian mau minjemin itu bisa pakai Levi ada lending borrowing jadi udah ada decent trust applications di atas blokin Cardano untuk melakukan trading NFT juga oke mungkin Mbak Fani udah siapkah untuk revolve udah oke mungkin bisa di share screen oke udah terlihat mungkin ya oke mungkin mic-nya bisa di-mute aja Mbak Fani soalnya suaranya bouncing feedback ntar saya akan bacain aja oke jadi buat teman-teman yang udah hadir kita kalau gak salah ngambil berapa orang pemenang Mbak Fani oke ini kita putra yang pertama lima ya ada lima orang pemenang masing-masing kalau gak salah sepuluh ada oke ada Mas Balan Aji Mas Balan Aji mungkin bisa angkat tangan atau tulis di chat masih hadir kah namanya sih masih ada halo Mas Balan Aji oke masih ada orangnya yep thank you ntar walet addressnya bisa di-infoin ke Mbak Fani kita coba cari pemenang kedua Mas Isan masih adakah Mas Isan ini Isan Dwi Hartanto ya halo Mas Isan masih hadir kah kalau gak angkat tangan atau gak tulis di chat kita akan puter lagi halo Mas Isan masih ada kah orangnya Mas Isan sekali lagi Mas Isan masih ada kah orangnya oke gak ada puter lagi aja puter lagi Mbak Fani di-remove dulu oke oh ada orangnya sorry berarti ini kita langsung pemenang ketiga aja Itna Cardania oke Mas Isan ada orangnya Mbak Itna oke hadir Mbak Itna juga ada jadi udah ada tiga orang pemenang kita cari pemenang keempat masing-masing dapat sepuluh ada nanti tolong world address Cardano di-info kan ke Mbak Fani Wijaya atau ke Mas Kalibur halo Mas Fajar Fajar Baruna masih ada kah mungkin bisa angkat tangan atau terus di chat hadir oke Kongres Mas Fajar kita cari pemenang terakhir oke Mas Dhani masih ada seorangnya halo Mas Dhani mungkin bisa angkat tangan atau terus di chat Mas Dhani oke siap oke Kongres buat semua pemenang nanti tolong info ke Mbak Fani aja via chat di di Zoom kalau nggak bisa juga kontak Mbak Fani di Telegram komunitas Cardano Indonesia oke nanti tolong DM aja world address kalian ke Mbak Fani nanti kita akan transfer 10 ada ke masing-masing pemenang thank you kita bisa masuk ke sesi terakhir sesi ketiga dari Mas Kalibur udah siap kah Mas Kalibur beliau akan ngejelasin mengenai DeFi decentralized finance secara general kemudian ngejelasin mengenai DEX decentralized exchange min swap DEX kemudian sama dari spektrum spektrum finance halo Mas Kalibur mungkin bisa di open mic halo teman-teman semuanya ini saya share screen dulu ya ya share screen dulu jadi kalau ada teman-teman masih punya pertanyaan mengenai DeFi decentralized finance NFT tentang DEX nanti atau tentang project secara general bisa ditanyakan aja di chat ya oke silahkan Mas Kalibur bisa dimulai aja sudah klirkan semua ya oh iya udah jadi ini ya saya akan jelasin dikit tentang DEX ya pertama jadi DEX ini apa sih DEX ini adalah decentralized exchange ya konsepnya sama seperti mungkin kalau tahu exchange di Indonesia ada banyak ya ada Indodax atau mungkin Togito dan Binance lain-lain itu ada banyak semua nah itu adalah centralized exchange dimana kita kalau beli token itu mereka yang hold nah untuk decentralized exchange artinya kita ini beli token-token yang ada di luar sana ya nah gimana ini konsepnya nah ini ya salah satu DEX saya contohkan yaitu namanya Minswap ini ya jadi kebutuhan karena kita ekosistem Cardano jadi semuanya token-tokennya juga harus di bawah Cardano itu gak bisa di luar Cardano ya untuk token-tokennya mau lihat apa aja ini ada namanya tap plus ya ini sekalian bukain aja saya taruh di chat ya biar tahu semua ada token apa aja ini dia nah guna tap plus adalah untuk melihat token-token yang ada di Cardano ini token apa aja sih karena kan kalau mau swap sebelum di DEX pasti kita juga harus tahu token-tokennya itu apa aja dan token mana yang kita mau untuk harga nah langsung aja ya jadi ini Minswap ya nah Minswap ini adalah salah satu DEX ya kalau kalian tahu exchange itu kan macam-macam anggapannya konsep di dunia asli kita ngomong aja money changer ya itu kan macam-macam ya trade tiap money changer juga berbeda-beda jadi di Indonesia ini di Indonesia sorry di Cardano ekosistem ini DEXnya ini macam-macam juga contohnya ada Minswap ada juga yang mau saya jelaskan namanya Spectrum Finance sebenarnya ada juga banyak ada juga namanya Sun-Based Swap ini juga ada dan juga ada yang lain-lain lagi yang mungkin saya gak bisa sebutkan karena ada beberapa juga di sana ya nah bedanya apa sih sebenarnya nah sebenarnya paling gampang sih bedanya pertama adalah hanya dari interface saja menurut saya interface-nya berbeda ini cuma ada tiga untuk lingkarannya sedangkan yang Minswap kayak lebih banyak ya kayak ada earn ada apa nah fitur-fitur ini yang menentukan juga orang biasanya lebih suka pakai DEXmana ya nah saya pribadi sih gak ada rekomunasi DEXmana pun tapi yang jelas setiap DEX ini kan belum tentu kayak menyediakan mata uang tersebut ya mata token tersebut jadi kalian harus cek sendiri ya saya mau beli token A itu belum ada belum tentu ada semua di Minswap ini bisa aja juga ada adanya cuma ada di Spectrum Finance aja atau mungkin Sandosep aja itu bisa dan memungkinkan oleh karena itu makanya kenapa di sana saya ada jelasin dikit mengenai namanya Tertus ini ya karena kalian harus cek terlebih dahulu token tersebut adanya di mana di mana sih ceknya sekalian aja nih saya contohin ya misalnya kita lihat ini AGX ya paling atas kita lihat nah disini kan nah disini abis kita cek ini kan kelihatan nih disini Tertus sebenarnya buat chart ya tapi yang paling penting juga adalah kita bisa lihat poolnya itu dimana aja apa sih pool itu yaitu sama kayak tadi yang saya bilang kita bisa swipe AGX ini di Desense Exchange yang mana seperti itu kita tinggal klik aja yang pool inputnya aja nanti kelihatan kok dia ini gimana aja tinggal yang di compare DEX ini bentar ini agak loading internet saya nah ini di compare DEX ini nanti kelihatan di Minswap dia ada liku detail 5 juta ada di FBA Finance ada 400 ribu di Wesley ada 100 ribu di Sunbey ada 10 ribu seperti ini ya ini kelihatan semua ya dan volumenya juga kelihatan harganya juga kelihatan nah ini yang saya bilang jadi tiap money exchanger kita ngomong atau DEX ini berbeda-beda harganya ya ini bisa lihat sendiri di Minswap 1,306 VY Finance itu 1,305 di Minswap 1,312 jadi berbeda-beda ya untuk setiap tempat ini dan yang paling penting untuk Swap kita perlu perhatikan poolnya ini ya semakin besar poolnya itu semakin saya bilang ya lebih aman ya kalau kita mau belinya banyak misalnya kita ngomong nah kayak gitu tapi dari sini kalian juga bisa nyari yang termurah misalnya kalian cuma mau beli dikit di FY Finance nih lebih paling murah kan 1,305 poolnya juga lumayan lah 400 ribu Cardano kan besar juga ya banyak gitu kan kita ngomong nah kayak gitu ya konsepnya oke langsung lanjut aja ya dari sini kita kembali ke textnya di Minswap sendiri nah Minswap ini ini ya salah satu contohnya sama seperti tadi ya sudah jelasan Pak Felix juga kalau mau connect ini saya contohin dari awal tinggal kita klik connect aja nanti klik aja kebetulan saya wordnya eternal nah langsung connect gini ya cuman ini kan saya sudah interact sama Minswap makanya langsung satu klik bisa langsung masuk nah tapi kalau kalian yang belum pernah interact sama di apps tersebut nggak bisa langsung masuk seperti ini jadi saya contohin aja di Spectreify eh sorry Spectreify nah ini saya contohin aja karena saya belum pernah interact disini saya tinggal klik connect klik eternal juga ini kan saya eternal nah ada seperti ini ya nah ini ini kalian harus lihat juga pastikan di sini ada tulisannya URL kenapa? karena sekali kalian connect ini mungkin linknya salah atau linknya phishing link atau mungkin apa ini bisa di hack jadi sangat hati-hati ya pastikan memang website yang kita mau connect ini memang website yang benar yang mau kita penekin seperti itu kita tinggal grant access nah sudah kita langsung connect sama nanti saya kelihatan disini nominal card saya dan token saya semua sama ya jumlahnya baik di main swap dan juga di spectrum finance seperti itu ya konsepnya untuk connect pertama kali oke lanjut lagi saya kembali ke main swap dulu ya nah disini ada main swap ya oke kita coba aja langsung swap gimana sih cara swap token ya disini ada dua fitur pertama ada market artinya kalau market itu langsung ya harga saat ini kita beli langsung kalau limit kita menentukan harganya mau harga berapa kita belinya ini ada limit price nya kita langsung aja coba ada ke min swap token oke nah disini kelihatan ya harganya berapa ini 0,60237 kalau limit price kita bisa setting 0,505 0,505 gitu ya artinya kalau harga tersebut turun ke 0,505 baru dia match order nya baru beli seperti itu ya samalah kalau kita andri lah enggak banyak seperti itu ya tapi langsung aja kita coba yang market aja biar cepat kita coba di market beli 20 cardano nah langsung kita kelihatan kita dapat 331 cardano nah seperti itu ya oke kita langsung bisa swap fee nya apa aja sih disini ya bisa kelihatan nih price impact sleep at tolerance nya ini sleep at tolerance ini artinya apa saya jelasin salah satu ya artinya kan namanya tax ini kan live ya jadi bisa aja saya swap setelah orang lain saya masukin password tuh setelah orang lain gitu ya nah sleep at tolerance ini artinya kalau harga token tersebut naik 0,5% karena ini mau beli ya kita naik 0,5% artinya kita enggak jadi beli jadi enggak enggak ke match order nya karena ternyata pas kita swap itu harganya udah naik duluan kayak gitu nah kalau yang kedua namanya price impact price impact ini apa sih nah setiap token itu kan punya live credit pool yang tadi dijelaskan dikit itu yang sudah kita cek di pet pools nah live credit price impact ini kalau kita belinya terlalu banyak di luar dari live credit itu nanti ada price impact nya artinya harga average kita belinya itu enggak bisa loh dengan harga segini karena dia live credit pool nya enggak banyak contoh nih misalnya kita mau beli 20 ribu cardano ya meskipun saya enggak punya nih nah kelihatan kalau price impact nya berapa oh 0,09% nah kenapa karena kan dia ini LP nya besar makanya dia kayak enggak goyang lah kayaknya kalau kita mau beli banyak coba kita mau belinya banyak banget kita mau 2 juta cardano nah langsung ini terjadi kenaikan harga 8% dari harga sekarang karena kita belinya terlalu banyak dan karena dalam pool ini tidak punya liquidity yang banyak ya seperti itu konsepnya oke kita lanjut lagi ini dia untuk fee nya liquidity provider fee ya teman-teman nomor ada voucher fee ini 2 ada kalau mau diskon nih kayak ada klik-klikan nih saya enggak tahu nih mungkin harus hold NFT atau apapun kayak tadi liva ya terus deposit ada ini apa nah ini ya di-held dia sementara nanti kenapa kalau di-held karena kan gini konsep dari ecosystem cardano itu adalah kalau token itu enggak bisa dikirim sendirian tanpa ada cardano di atasnya jadi pasti kita harus kirim cardano kembali jadi 2 ada ini kalian enggak perlu takut ya karena saat nanti kalian terima tokennya itu kembali itu akan juga ada cardano nya mungkin enggak 2 tapi 1,8 ada 1,7 ada bahkan mungkin bisa 1,3 ada saya enggak yakin spesifik dia berapa cuman kurang lebih ada uang kembali juga karena-karena kita beli token tersebut tapi kita langsung aja coba kita swipe aja 20 ini sorry ini saya enggak saya klik bentar confirm swap oke kita masuk password ya ini ya 20 sama 4 ya ada deposit sama batcher fee sama juga transaksi fee dari cardano ekosistem oke sukses nah kalau sukses kita tinggal tunggu aja nanti di-ulet kita masuk ya sorry sorry baru kali-baru tadi mau nambahin aja tadi kan ada diskon fee itu diskon buat batcher fee nya ya nah batcher fee nya kan tadi kalau di min swap itu udah sekitar 2 ada kalau pingin lebih rendah itu kalian harus megang min token semakin banyak min token yang kalian pegang itu diskonnya semakin besar itu ada tabelnya kalau enggak salah kalau kalian buka dokumentasinya kalau kalian scroll ke bawah itu ini ke bawah lagi fee structure itu sorry-sorry ke bawah nah itu kalau kalian megang 2000 min token batcher fee nya jadi 1,98 ada dan seterusnya silahkan dibaca sendiri aja ada di dokumentasinya ya saya taruh linknya makasih thank you itu aja nambahin lagi yang mau baca nih diskon-diskonnya oke lanjut lagi sambil kita nunggu ya nah ini ya saya dapet diskon nih sekarang kalau mau swap lagi kenapa? karena saya udah swap 330 ini ya min token ya langsung saya dapet diskon bener seperti baru anda bilang tadi ini oke lanjut sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu karena ini masih basic ya belum ada pertanyaan sejauh ini kalau ada pertanyaan silahkan di chat nanti akan dijawab oleh mas Kaliber oke kita lanjut aja ya nah lanjut ke namanya legitib pool oke konsep legitib pool ini agak rumit dikit cuman saya akan mencoba menjelaskan yang simple aja ya jadi simple nya gini kalau kita jadi money changer kita kan butuh nominal uang tersebut ya butuh token tersebut misalnya ada orang mau swap ke min gitu kan kita butuh minnya gitu kan untuk kita kasihkan jadi jadi liquidity provider ini artinya kalau ada orang banyak beli kita mau gak mau harus kasih barang kita ke mereka minnya tapi kalau kita banyak orang yang jual mau gak mau kita juga harus menerima token tersebut lebih banyak nah oke jadi konsepnya seperti itu ya untuk sistem ini berjalan karena sistem disini tuh semua community based ya artinya memang memang min swap juga pasti provide liquidity atau mungkin yang punya token tersebut pasti provide liquidity memang benar cuman disini kita sebagai community juga bisa provide liquidity untuk mendapatkan reward nah gimana sih caranya oke kita langsung lanjut aja ya jadi untuk kita add liquidity itu kita harus punya nominal yang sama dalam jumlah dolar ya kayak tadi saya kan swap 20 cardano nah karena ini bukan dolar tapi ini cardano artinya saya harus punya 20 cardano plus min dengan jumlah nominal harganya 20 cardano juga oke kita langsung ketikan aja kayak kita add liquidity nah kita ini biasanya saya sih tinggal maxin yang ini ya biar kita tahu nah ternyata akhirnya udah turun ya kita jangan perlu 19,94 bukan 20 aja kita tinggal add liquidity aja ini juga ada fee nya sama ini juga ada LP tokennya ya yang kita terima ngapainnya sebagai tanda bukti lah kita ini sudah add liquidity kita lanjut aja langsung add liquidity ya nah apa sih kegunaan orang add liquidity ini ya apa sih kenapa kalau orang mau resiko ya misalnya ada orang jual banyak kita kan harus menerima orang kalau beli banyak kita juga harus jual ya kenapa sih kalau orang-orang itu mau ke komunitas untuk masuk liquidity provider karena jadi liquidity provider ini kita tuh dapat fee dari orang-orang tersebut misalnya nih kayak contoh saya sering swap di min swap itu kok banyak banget volumenya nah itu nanti akan dibagikan fee nya ke liquidity provider yaitu ke saya atau ke Bro Andreas atau ke Bro Felik ke Mbak Fani juga itu semua dibagikan ya nah jika kita jadi liquidity provider langsung aja kalau disini habis liquidity kita tuh nanti bakal dapet bukti yang namanya tadi ya kayak LP token lah kita ngomong itu kita tunggu dulu sambil kita tunggu kita rasa disini karena masih belum masuk ya belum masuk oke ya ya ini masih belum ya nah kalau disini habis kita liquidity kita itu kita itu ini ya kita bisa check order kita udah komplit ternyata kita udah dapet 80 juta LP tokennya nah setelah masuk itu kita langsung klik yang earn ini ya untuk farm nah farm itu adalah yield farming ya yang artinya yang tadi habis add liquidity kita kan dapet reward rewardnya apa yaitu trading fee dari orang-orang yang sering swap di token tersebut nah kalau farm ini apa farm ini adalah tambahan reward lagi dari platform tersebut nah contohnya min swap ini ya tambahannya rewardnya seperti apa langsung aja kita cek disini nah ini dia jadi trading fee nya selama 30 hari itu 0,34% jadi fee transaksi dia tapi ada bonus bonusnya apa min APR jadi yang gak banyak kita dapet 13,48% selama setahun dalam bentuk min token dan juga dapet 3,77% cardano dalam bentuk cardano token ya seperti itu nah kalau mau masukin kita tinggal klik aja disini tinggal kita klik ini kita masukin untuk kita dapet tambahan reward lah sedang ngomong ya nah cuman perlu diketahui untuk LP farming gini ya ini ada resikonya apa sih resikonya ya oke kita langsung aja lanjut ke resikonya ya kan sekarang kita membeli min ini tadi harganya saya pribadi beli 0,06 sekian ya kan kalau harganya ini turun ataupun naik itu saya ada namanya impermanent loss jadi saya tidak mendapatkan profit ataupun rugi yang seharusnya jadi misalnya profitnya harusnya 50 ada tapi saya dapatnya nggak 50 bisa aja berkurang karena adanya impermanent loss ini bagaimana sih ngitungnya nah untuk kita secara detail saya nggak bisa jujur aja karena dia kan lebih rumit gitu ya tapi kita bisa pakai namanya kalkulator aja langsung bisa di google aja ini saya udah buka impermanent loss kartulator nah disini kita contohkan aja ya jadi ada token A dan token B untuk token B kita anggapkan cardano ya karena tadi patokannya cardano jadi kan 1 cardano sampai ke apapun akan value-nya 1 cardano terus ya karena kita nggak melihat dolarnya jadi anggap aja dolar ini cardano ya nah yang kedua adalah token A ya token A tadi kan 0,06 ya itu token min swap ini ya 0,06 ini ya oke misalnya nih kita ngomong di masa depan saat kalian mau remove liquidity token kalian tuh harganya naik kita ngomong ke 0,07 nah naiknya kan hampir 15% lah kita ngomongnya nah impermanent lossnya tuh apa sih nah ini dia ya impermanent lossnya ya jadi kita ada kerugian 0,3% loh kok bisa ya kerugian 0,3% kenapa karena ternyata kalau kita hold jadi kita hold nominal token tersebut value-nya tuh segini 1830 dolar contoh ya tapi kalau kita masukkan LP saat kita remove liquidity itu pasti ada selisih ini ya nah ini selisihnya 3 dolar ini ya kenapa selisih nah karena setiap LP pasti kan beda-beda setiap taxnya masih beda-beda saat terjadi perbedaan tuh biasanya ada orang arbitrat jadi arbitrat tuh beli langsung jual di tax lain seperti itu konsepnya ya itu yang buat ada namanya imperman loss ini jadi gak usah susah-susah gak usah rumit-rumit pusing-pusing pakai kalkulator aja gimana sih cara misalnya kita ngomong supaya anggapannya LP itu itu gak besar ya kalian harus pastikan bahwa reward kalian lebih besar daripada dalam alas tersebut seperti itu oke nah yang barusan saya jelaskan hanyalah informasi aja ya cuma informasi-informasi aja bukan ajakan untuk jadi LP atau gimana cuman menurut saya kita perlu tahu sih konsep LP seperti apa karena kebanyakan kalau di dunia kreditokalansi apalagi yang udah pakai DEX segini ya itu pasti selalu ada LP ini karena mereka kebanyakan sistem untuk exchange-nya itu gak sama kayak exchange di Indonesia ataupun negara lain yang biasanya sistemnya itu order book kalau disini itu namanya AMM yaitu automated target bagger jadi tergantung volume dia kan otomatik untuk naikin harga jadi gak bisa kayak lebih gimana inilah tergantung volume semuanya seperti itu oke mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tadi kan ada dijelasin mengenai cara beli token atau swap token dari satu token ke token lain mungkin bisa dijelasin lagi dari overview dashboardnya yang di depan itu tokennya itu ada apa aja di meanswapdex di overview baik ini ya di paling depan token sorry di website-nya meanswap jadi disini ada kelihatan TVL total value lock yang udah di lock disini volumenya juga berhari berapa nah ini ya ini top poolsnya jadi pool yang punya liquidity yang terbesar itu apa aja sih ini kelihatan semua tapi yang tadi ditanyakan adalah top tokennya disini ya ada token apa aja sih disini nah ini ya ini dia lanvi akix snake token fldt banyak ya lumayan banyak juga seperti itu oke jadi buat teman-teman bisa cek lagi di dashboard bagian depannya itu informasi-informasinya udah ada disini semua kalau pilih lebih detail lagi di tab tools ya tadi ada bantu juga bener di tab tools lebih untuk ngasih tau kita misalnya mau beli token A itu mana sih LP yang paling besar kita mau kita bilang ya atau mana sih yang paling murah harganya karena disana kelihatan semua untuk gimana aja ya text-nya yang dipul seperti ini oke karena belum ada pertanyaan kita lanjut lagi dari video-video windswap ini ya setelah liquidity pool saya akan jelasin juga disini bahwa kita ini bisa staking juga ya staking token min tersebut ya jadi min swap ini punya token ya namanya min token gunanya apa sih ya ini mereka bisa staking untuk dapat reward ya dapat reward ADA nah ini dari mana sih itu dari token-token yang tadi kan ada badger fee ada juga kayak trading fee dari min swap mereka kan juga dapat profit nah ini dia share kembali lagi kepada holder mint token seperti itu ini ya ada yang 9 bulan lognya 6 bulan dan langsung lanjut aja ke ini yang paling menarik sebut saya ya yaitu bagian governance saya jarang banget dia tax punya bagian governance ya jadi governance-nya ini menarik kenapa karena kan seperti yang kita tahu min swap ini kan banyak lah ya orang yang jadi LP jadi banyak banget min swap ini hold cardano orang-orang komunitas maupun projek-projek yang ada dalam cardano nah dia itu sampai buat voting ini LP ada kita yang banyak ini kita mau vote di katalis ini yang mana ya nah katalis itu apa ya katalis itu yang tadi sudah jatuhkan peruan bias ya untuk proposal reviewer buat proposal nah itu kan perlu voting ya untuk menyukseskan apakah proposal ini pantas untuk diberikan dana disini ada juga votingnya untuk khusus min swap ya nah ini kelihatan nih mau vote dimana ini nomor 1 nomor 2 untuk votingnya nah terus kelihatan juga ternyata yang menang yang mana nih nah kayak gini 6% mereka mau voting disini terus ada free token berikutnya ini kelihatan semua ya kita sebagai holder min token bisa voting ya mau yang mana sebagai itu oke mungkin saya coba tambahin dikit ini saya ikut juga kebetulan saya liquidity provider juga di min swap kemarin untuk yang governance dari min swap team untuk mau voting yang mana saya ikut kenapa saya ikut selain saya pingin pakai token LP token saya untuk bantu voting di katalis saya juga bakal dapet reward jadi setiap kali kita nge-voting di project katalis melalui katalis voting app itu kan kita dapet reward tergantung besarnya voting power kita nah itu voting powernya si min swap ini gede jutaan lah jutaan ada karena dia dari LP token dan segala macam nah rewardnya itu nanti akan dibagikan ke teman-teman yang nge-cash voting di governance-nya dia itu udah terjadi di fund 10 kalau ada nggak ya itunya apa namanya bisa di klik governance coba dicek ke yang fund 10 ada itu nggak harusnya sih udah di close kalau aku scroll ke bawah scroll ke bawah lagi scroll lagi scroll harusnya ada sih ini ini ada sorry ini yang fund 10 katalis reward distribution jadi min swap DAO dia bilang dia dapet 45 ribu ada dari reward di katalis fund 10 nah teman-teman yang punya LP token dan nge-cash vote di fund 11 nanti rewardnya juga akan dibagikan ke sesuai dengan proporsinya jadi selain kalian menggunakan LP token kalian buat ngebantu voting kalian juga dapet reward berupa ada nah itu bisa dibaca aja opsi 1 atau opsi 2 nanti bisa dipilih pakai voting lagi mau didistribusi 75% atau all reward ke jadi tergantung coromnya kayak gimana silakan bro kalian dilanjutkan ya lanjutkan ya ini ini ya yang tadi yang nomor 1 kita distribute 70% ada rewardnya yang nomor 2 dimasukin ke DAO as a protocol only greedy oke dan ternyata yang nomor 1 yang menang ya seperti itu ini saya gak bisa klik juga soalnya gak jadi LB atau gak punya min swap juga ya gak punya min token udah di close juga ya tapi konsepnya mungkin ya udah di close juga tapi konsepnya mungkin sama ya bro Andres ya tinggal kita klik terus kita klik vote masukin password dan apakah mungkin ada fee yang harus dikeluarkan gitu untuk voting bro Andres transaction fee aja 0,17 oke ya jadi cukup murah ya untuk voting ya saya mungkin lanjut aja ke spectrum finance ya nah kenapa saya pilih spectrum finance ya karena memang spectrum ini salah satu deks baru juga ya saya akan coba dari awal aja ya ini awalnya keluarnya bukan di ekosistem kita ya tapi di ergo oke langsung kok gak kebuka ya ini mungkin bisa dijelasin dari awal dulu spectrum finance ini dia aplikasi apa terus fungsinya apa buat teman-teman yang baru oke ya saya akan jelasin dikit ya spectrum finance-nya adalah dia ini aja menjadi cross-chain deks ya terutama antara di ekosistem ergo ergo itu sangat erat sama karano juga ya tapi dia poe gitu proof of work nah tapi sekarang saat ini saya rasa yang masih berjalan masih gak ada cross-chainnya ya masih dalam chain masing-masing ya ini tadi harusnya pas launch app ini kita bisa milih mau di chain ergo ataupun di chain gak tau tapi gak tau kenapa kok gak gak pilih ya anyway lanjut aja jadi disini ya websitenya spectrum finance saya akan coba kasih di link biar kalian bisa cek nah dia itu konsepnya ingin ini ya multi-chain lah dia bisa kayak cross-chain swaps ya untuk banyak chain gitu lah kayak ada ethereum ethereum ergo dan lain-lain ethereum berkardano gitu itu niat dari spectrum ini ya cuman saat ini masih ongoing juga kita langsung cek aja disini ya nah ini saya udah pilih yang ekosistem cardano nah ini tokennya juga beda-beda kalian lihat interface-nya juga beda ya sama minswap ya bukan berarti dia jelek atau apa enggak oh sama aja karena konsepnya dia kan DEX sama-sama designer exchange ya oke kita langsung cek aja ini ini dia token-token yang ada disini ini beda ya dvl-nya juga beda ini ada spf-nya token dia spectrum atau optim hand token nah reward dari liquidity provider juga berbeda ya kita bisa lihat disini kayak ada 100% di hand token coba kita cek di min ya apakah ada hand ya kita coba nah ini ada tapi ya oh ini sorry equity provider saya harus cek di farm ya cek di farm ya ini ada ya tapi cuma 76% APR dan ini ya kebanyakan dari trading fee ya 59% kalau bonusnya enggak terlalu banyak nah kalau di spectrum enggak kelihatan ya ini dari apa nih untuk untuk APR ini dari apa tapi dia ini tiap menit berubah-berubah APR ini soalnya kan kalau APR itu kan tahunan ya jadi kayak jadi dia cuma tahu fee misalnya selama 1 jam terus dia calculate untuk setahun itu kira-kira akal 8% seperti itu konsepnya oke lanjut lagi kita cek di sini kan macam-macam juga ini untuk tokennya nah sama ya kalian harus perhatikan namanya TVL ini karena semakin bisa TVL akan semakin ya enggak goyang lah kalau kita swap ya konsep swapnya juga sama mari kita coba sama-sama misalnya kita mau token oh kita mau omong ya 10 ada kita mau token luah swap ya nah ini ini fee-nya beda ya tiap ini ya tiap deksi-nya kita cek yang di sini nah deposit yang di refund 1,16 cardano execution fee ini ya batchers ya 1,5 0,8 network fee-nya 0,17 nah jadi berbeda ya sama kayak yang di min swap langsung aja kita coba swap oke ya ini sama seperti yang tadi nah ini nah ini tadi kan saya swap 10 cardano ya ya 10 cardano fee-nya 3,14 tadi kan ada batcher fee-nya kalau misalnya 2 ya sama 2 untuk deposit fee-nya kalau ini deposit fee-nya 1, itu ya yang dia tulis di sini 1,16 refundable deposit oke langsung kita swap sudah selesai swap kita bisa cek nah sampai saya contohin tadi nah ini ya ini saat saya swap ya ini kan 24 nah saat min-nya datang ke saya ini ini dapat 2 cardano kembali jadi kan fee-nya sebenarnya bukan 24 bukan 4 cardano ya tapi 2, sekian ya dari batcher fee dan itunya ya yang terhasilkan fee ya seperti itu oke lanjut lagi di spektrum ya belum masuk ya kita coba add pool juga di sini bagaimana interface-nya ya karena setiap batch ini saya rasa berbedanya cuma di masalah interface aja ya interest-nya lebih lengkap atau seperti apa kayak tadi min-sup ada governance yang ini kan cuma kayak swap biasa seperti itu dan ini juga ada reward tapi ini untuk ISPO ya initial stake pool offering yang untuk punya dia nah ini oke saya juga belum join di pool dia ini dia kita harus stacking di pool dia oke lanjut di LP saya tadi optim kita coba add to greedy kita cek ya untuk fee dan lain-lainnya kita sama kita maxin aja 17 oke disini gak bisa ya tombol maxnya gak bisa saya harus klik manual ya 17 sama 19 099 oke ya add to greedy langsung kita masukin nah kalau di min-sup itu kita harus stake dulu ya di farming-nya kalau disini tadi saya lihat itu sekilas tidak ada tombol kayak staking lagi ya jadi langsung add to greedy langsung nanti masuk oke sekalian aja kita coba remove to greedy ya gampang kok tinggal kita klik aja ini belum masuk ya kalau di min-sup terkelihatan kita coba yang ini kita remove jadi kita bisa cek liquidity kita sorry disini ya di your liquidity kelihatan ya kita udah stake done farming ya untuk ada min-supnya nah kalau kalau mau remove itu gak bisa kalau di LP sorry di min-sup ini gak bisa langsung ya tapi kita harus remove staking dulu baru kita remove liquidity kita karena dia kan ada anggapannya tambahan bonus lah disini ya ini ya untuk withdraw ini boleh sebelum di di withdraw boleh di cancel dulu ini itu di bawah itu ada rewards yang bisa di open sorry di min-sup sorry ini di rewards-nya yang di ada sorry di ada min-nya itu kan bisa di expand nah itu sebenarnya kalian udah dapet tuh jadi dia itu hitungannya kalau gak salah per menit atau per per block production itu dia nambah ini angkanya berubah jadi setiap hari atau setiap menit dan jam itu naik terus jadi adanya naik min-nya naik jadi sebenarnya kalian tuh gak usah-usah nunggu kayak satu hari dua hari jadi setiap menit pun ini akan naik jadi bisa kalian harvest kapanpun juga sebenarnya kita coba aja langsung ya tapi ya sayang banget maksudnya fee iya cuma ngeliatin aja nah ini ya tetap ada fee-nya yang untuk harvest ya minus 2,2 ini plus terus kita dapet reward ya tadi ya tapi karena tadi gak ada 0,0 sekian jadi gak keliatan ya gitu cuma sekedar info aja oke nah ini saya akan nyontohin untuk withdraw ini kalau withdraw ini langsung harvest sih setahu saya jadi otomatik juga karena kan kita udah kalau withdraw itu udah tulisannya automatically harvest juga jadi kita coba langsung withdraw kita remove liquidity ya ini saya akan contohkan yang tadi saya bilang masalah impermanent loss itu ya jadi kayak pas kalian remove itu itu pasti kalian tidak mendapatkan nominal token dan kartun yang sama seperti saat kalian pertama kali provide liquidity ya habis kita unstake kita harus ke pull untuk remove token kita sorry kita remove kita remove 100% nah ini ya kita lihat nih kita dapatnya 19,94 dan pullnya 331 ya untuk minnya kita cek aja tadi berapa ya kita dapatnya minnya 31 juga 0,02 ya oke jadi masih sama karena tidak ada pergerakan harga dari min swap sendiri jadi kita dapatnya sama 0,2851 yang ini 28913 jadi ada selisih sedikit ternyata ya di bagian belakang nah kenapa ada perbedaan harga ini karena kan di saat kita remove liquidity itu harga dari token min ini tidak sama seperti saat kita pertama kali masuk nah itu dia yang terjadi perbedaan cuman dari segi cardenonya nah itu tetap bervalue kok maksudnya valuenya itu tetap sesuai tapi yang beda adalah ya ini yaitu adanya permanent loss ini ya jadi kalau kita hold sama kita jadi RP itu ada selisih dan perbedaan harga seperti itu lanjut lagi kita kembali ke sini ya untuk nah ini udah masuk ya tadi guys langsung kelihatan masuk dan juga udah dapet reward juga cuman bedanya fitur disini tidak kelihatan nih rewardnya berapa ya dan juga tidak tahu masuk rewardnya kemana kalau minstore tadi ada ya kelihatan rewardnya bisa di harvest tapi kalau disini tidak tahu oke ya mungkin dari saya kalau gak ada pertanyaan hari ini ini aja sama mungkin tambahan satu lagi sih paling gampang untuk gampangnya yaitu untuk staking ya kalau kalian punya ini saya contohin di wallet transfer saya di wallet internal saya itu kalau mau staking kan cek aja kalian klik staking ini nah ini saya udah staking ya tinggal aja kita pilih mau yang mana misalnya ini delegate tinggal kita cek aja ini fee-nya 1,5% ini oke terus ROS ini ini ya return ya returnnya satu epoch ini berapa di yearly 1,1% ini bunga-bunga tahunan ya kalau kalian cek untuk staking jadi kita tinggal delegate aja saya tambahin sedikit yang mas kali baru jelasin adalah staking atau delegasi cardano kalian atau ada kalian ke stake pool operator yang jalan di atas blockchain cardano ini bukan staking min token kalian atau apapun tapi ini setiap wallet cardano biasanya ada fitur staking atau delegasi jadi stake pool operator itu adalah orang-orang yang menjalankan kalau di bitcoin bilangnya minor kalau di kita kan proof of bukan proof of work kita proof of stake jadi ada stake pool operator yang ngejalanin blockchain-nya yang ngeproduksi block dan ngevalidasi juga nah itu kalian biasanya kalau delegasi kalian ada reward-nya kurang lebih sekarang sekitar 3% lah per tahun jadi mau pilih stake pool yang manapun kurang lebih sama 3% yang membedain fee yang mereka minta ini si kardanesia dia minta fee-nya 340 itu yang minimumnya setiap kali dia ngeproduksi block plus 0,8% itu margin fee-nya ditambah 0,8% lagi ada juga per akhir tahun kemarin itu kita bisa ada yang 170 jadi minimum fee-nya setiap kali block production 170 plus margin fee-nya 1,5% kayak gitu jadi kalau kalian mau cari yang paling profit cari yang netepin fee-nya itu 170 plus margin fee-nya 0% kalau kalian mau beneran cari profit tapi kalau kalian mau support biasanya stake pool itu juga nge-support kayak mereka donasi ke bencana alam mereka donasi buat pendidikan jadi silahkan support stake pool apapun yang sejalan dengan visi-misi kalian lah kenapa kalian pin stake pool nah ini ada pertanyaan dari Mas Faldian sebelumnya kan 340 ada kenapa sekarang 170 ya betul jadi per pertengahan tahun kemarin itu ada nge-voting per stake pool operator bahwa mereka tuh dikasih 2 opsi mau naruh di 340 atau 170 kenapa 170 setiap orang pasti maunya dapat reward yang lebih gede kan nah gimana cara dapat reward lebih gede dengan cara si stake pool operator ngambil fee yang lebih kecil sebesar 170 biasanya ditujukan untuk stake pool stake pool operator kecil yang ingin bersaing dengan stake pool operator gede jadi mereka biasanya nurunin ke 170 itu salah satu alasannya kenapa ada 2 opsi jadi di stake pool operator itu bisa nentuin fee di setiap blok produksinya 340 ada atau 170 kayak gitu kalau fee-nya semakin tinggi berarti reward buat per delegator semakin rendah semoga menjawab mas Valden oke jadi buat teman-teman yang belum delegasi punya cardano atau ada silahkan delegasiin aja kalian dapat bakal dapat 3% kurang lebih mau ke stake pool operator apapun ya dikurangin block production fee sama margin fee-nya jadi silahkan di cek aja kalau gak salah kebanyakan wallet udah support untuk delegasi Eternalfest per alas wallet your roy wallet dan lain-lain ledger juga udah ada tambahan lagi dari mas Caliburn mungkin ya tambahan dikit aja tentang staking ya jadi staking ini kalau di cardano itu tidak di lock ya jadi kalian hanya perlu staking aja dibiarin aja kalau mau dipakai silahkan dipakai tapi dia ada namanya snapshot aja jadi setiap 5 hari itu dia akan snapshot untuk jamnya saya mungkin kurang tahu ya tapi untuk setiap 5 hari adalah snapshot kalau udah ke snapshot nanti cardano kalian itu dianggap sudah ikut staking yang epoch ini ya namanya itu 1 epoch 5 hari ya kalau di cardano ekosistem nah seperti itu oke mungkin gitu aja dari saya Bro Andes terima kasih atas kesempatannya oke terima kasih berapa kali untuk infonya masih ada pertanyaan kah kita masih ada waktu 15 menit lagi kalau gak ada pertanyaan kita bisa akhirnya lebih cepat jadi teman-teman yang belum join silahkan join telegram group kita telegram komunitas Karano Indonesia ada juga CNFT ID sama telegram Karano Developers komunitas Indonesia buat para developer yang sharing ilmu atau belajar untuk nge-develop di apps smart contract di atas blockchain cardano cek aja meetup kita kita biasanya post di situ juga untuk yang developers meetup online-nya kebetulan disini ada pengurusnya Mas Valdrian ya kurang lebih segitu aja dari kita untuk malam hari ini terima kasih waktunya buat kawan-kawan yang udah hadir dan juga untuk para speaker mau terima kasih untuk Mas Kalibur dan juga Mas Felix kita akan ada lagi meetup online berikutnya di bulan Maret nanti kita akan posting lagi di meetup event seperti biasa jadi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini semoga ilmu mulingnya bermanfaat ingat sekali lagi selalu do your own research selalu reset cek lagi selalu cek lagi jangan sampai kena scam jangan sampai ada atau token-token yang udah kalian beli itu hilang gara-gara kurang hati-hati jadi sekali lagi ya kita cuma share ilmu aja tentang decentralized applications yang udah ada dan gimana cara pakenya dan cara berhati-hatinya kurang lebih itu aja terima kasih banyak selamat beristirahat dan selamat beraktifitas lagi untuk besok terima kasih selamat beri selamat beri